Kalau soal kabinet itu urusan berogatif presiden, kedua pres dapat memberikan masukan. Beliau sudah bilang Juli baru nanti ada pembicaraan. Ya nanti kelihatan. Dari pihak Partai Koalisi, dari profesional, kira-kira begitu. Ya dari banyak pihak lah. Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Itu semuanya mungkin. Kita diapus secara masa parpo dan non-parpo. Yang paling penting kemampuan yang kita bisa sampaikan di beliau. Karena zaman semakin berubah, persaingan makin tinggi. Dan kalau mungkin dahulu di Indonesia dan mungkin negara-negara lain pada umumnya kan umur itu menjadi faktor utama. Tapi sekarang itu kan pada usia muda kita semakin dipaksa untuk lebih bisa hebat lagi. CSIS itu menggarisbawahi bahwa hanya 2,3% di generasi milenial itu yang tertarik dengan isu-isu politik. Tadi sampai dengan Pak Jokowi bahwa menteri untuk diperadaptasi ini adalah menteri yang juga sanggup beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Sanggup mengemas isu-isu yang memang kekinian. Karena memang kan teknologi ini cepat berkembang. Artinya milenial bukan hanya sebatas objek politik jilang elektoral. Tapi juga menjadi aktor utama. Terima kasih telah menonton!